Intro Orang Jawa pasti mengetahui apa itu Primbon Primbon Jawa yaitu sebuah buku yang berisi hitungan rumit perihal apa yang dialami oleh manusia Mulai dari watak, arti nama, pekerjaan hingga urusan romansa Di abad ke-8, para penulis buku Primbon Jawa ini melihat apa saja yang dilakukan oleh manusia Hingga ala hasil tercipta buku induk seperti diaplikasikan beberapa orang hingga saat ini Kini membahas ramalan profesi menurut jam yang tak asing lagi terkait dengan bagaimana kita bekerja berdasarkan jam masing-masing Dalam hal ini ramalan jam tidak pernah dipublikasikan Sebab memang ramalan pekerjaan ini tidak ada di Primbon Jawa sebelumnya Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa menetapkan jam tertentu Yang tepat untuk menerima waktu-waktu dan momen kemujuran berdasarkan ramalan rezeki Primbon Jawa Nah berdasarkan hari Senin hingga Minggu ada jam-jam penting yang perlu anda perhatikan Berikut ramalan profesi menurut jam Yang pertama Senin di hari Senin kita bisa mengaplikasikan jam 6, 8, 1, 3, dan 5 Di jam-jam inilah rezeki akan datang Sekiranya anda mulai dari pagi bangun pada jam 6 Karenanya rezeki anda akan berlipat ganda Namun persyaratan utamanya adalah sebelum anda pergi ke sebuah tempat tujuan Sebelum itu anda harus tiba di jam-jam sebelum jam-jam tersebut Itu adalah jam rezeki anda Yang kedua adalah Selasa Selasa bisa menggunakan jam 7, 10, 12, 2, dan 5 Nah pada jam tersebut anda bisa mengaplikasikan jam-jam sebaik mungkin Misalkan seandainya anda belum bisa menatapkan jam 7 sebagai jam terbaik Karenanya perlu anda lakukan di jam berikutnya adalah jam 10 Itu jam rezeki di mana anda bisa berharap mendapatkan sesuatu yang bagus Yang ketiga adalah Rabu Rabu mungkin menjadi harian terpendek Ialah jam 9, 11, 2, dan 4 Rabu memang berbeda dengan hari-hari yang lainnya Karena Rabu adalah hari istimewa yang bisa anda gunakan sebaik mungkin untuk menerima rezeki Misalkan anda merupakan sales barang Karenanya anda bisa menggunakan jam 9 untuk menerima uang dengan baik Kempat adalah Kamis Sekiranya anda bekerja di hari Kamis Sebaiknya anda gunakan jam 6, 8, 11, 1, dan 3 Jam tersebut adalah jam yang bagus atau jam yang paling tepat sasaran di hari Kamis Dengan mengaplikasikan jam tersebut Misalkan anda berharap bekerja agak siang Karena jam 1 siang telah ada di tempat kerja Karena rezeki akan senantiasa ada pada sebelum jam kerja tersebut Yang kelima adalah Jumat Jam yang tepat adalah 8, 10, 12, 3, dan 5 Pada jam 12 bisa anda gunakan untuk sholat Jumat Dan bagi anda yang non-muslim bisa membiasakan diri dengan pekerjaan seperti biasa pada jam tersebut Keenam adalah Sabtu Di hari Sabtu perlu anda ingat adalah jam 7, 9, 2, dan 4 Dari jam tersebut inilah anda bisa menggunakan waktu-waktu tersebut dalam kehidupan anda Sehingga anda dapat menetapkan jam mana yang tepat untuk pekerjaan anda untuk dilakukan ketika itu Dan seandainya anda adalah pedagang akan sangat bagus sekali Sebab akan menjadi rezeki yang banyak seandainya anda datang sebelum jam tersebut Yang terakhir adalah hari Minggu Dalam hal ini pekan adalah jam terbaik Adalah jam 6, 9, 11, 1, dan 4 Di hari pekan anda bisa membuat jadwal untuk bekerja Atau anda berharap untuk berlibur dan menerima liburan yang tepat Karenanya tentukanlah jam yang telah diramalkan Ada orang yang tidak percaya dengan ramalan namun ada pula yang justru masih percaya Ini tergantung niat dan bagaimana metode kita berkomunikasi dengan banyak orang Sekiranya kita bisa menjadi terbaik dalam sebuah pekerjaan Jam hanyalah ramalan saja dan tidak akan memberi pengaruh tergantung dari usaha kita Sekian sedulurku yang bisa saya bagikan di video kali ini Semoga bermanfaat dan bisa digunakan oleh sedulurku semua Sekian dari saya, saya Mbak Witri pamit undur diri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!